selamat menikmati Kau muslim sekali yang dirahmati oleh Allah SWT Saya Ahmad Kozuluddin, Sarjana Hukum dan di sebelah kanan saya Ustadz Eka Jaya dari Ormas Pejabat pengacara Jawara Bela Umat Pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan beberapa hal terkait kasus yang menimpa Ustadz kita, jadi tuduhan pelakuan teroris terhadap Ustadz Ahmad Zain Al-Najah Ustadz Ahmad Farid Okbah dan Ustadz Anu Al-Hamat Yang pertama ingin saya sampaikan adalah sebagai berikut Bahwa ketiga Ustadz ini, Ustadz Ahmad Farid Okbah Ustadz Dr. Ahmad Zain Al-Najah dan Ustadz Anu Al-Hamat adalah ulama, belama umat pengemban da'wah, mereka adalah pelita bagi umat yang menerangi dengan cahaya keilmuan mereka dikenalkan umat, yang tugasnya adalah membina dan menjadi umat Karena itu kami sangat tidak terima dan kami marah sekali dengan predikat atau label yang disematkan kepada para Ustadz ini sebagai teroris Apalagi soalan yang diantar teroris itu adalah kegiatan-kegiatan da'wah dilakukan oleh para Ustadz Yang kedua, pasal-pasal yang dikenalkan kepada para Ustadz ini luar biasa ya Pasal 7 Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang teroris ini dianggap, dituduh Ustadz kita melakukan tindakan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan yang mengancam jiwa, yang mengancam objek vital strategis nasional dan kita bisa katakan bahwa ini semuanya dusta, semuanya adalah fitnah karena jangankan dengan kekerasan, jangankan dengan ancaman kekerasan Ustadz-Ustadz kita itu kita ketahui secara umum oleh jamaahnya beliau-beliau ini Ustadz-Ustadz kita adalah Ustadz yang mendidik dengan bahasa yang lombor dikenal, bukan tidak dikenal bahkan kami nanti akan hadirkan jamaah-jamaah beliau yang selama ini dididik dibina oleh beliau-beliau yang kedua juga dianggap menyembunyikan informasi terorisme ada pasal 13A, ada juga 12C ini juga sama dengan pasal diberikan kepada Bangun Nama jadi tuduhan-tuduhan terhadap Ustadz-Ustadz kami itu sangat menyakitkan dan juga dikait-kaitkan dengan organisasi terorisme jadi kami ingin tegaskan bahwa Ustadz kami bukan karoris mereka adalah pengobat da'wat dan kami akan memberikan pembelaan yang maksimal untuk Ustadz kami untuk memberikannya, pembuktian bahwa Ustadz kami benar-benar adalah ulama yang tidak melakukan tindakan-tindakan yang dituduhkan tindakan teror dengan ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan atau yang menyebabkan hilangnya nyawa bahkan tidak ada satupun ya kegiatan atau tindakan terdapat oleh Ustadz-Ustadz kami ya selanjutnya bahwa esok kami minta dukungannya akan ada sidang kedua dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Peruntut Umum dan dalam pembacaan dakwaan itu kami sudah meminta Ustadz Farid Ahmad Obang Ustadz Ahmad Zainan Najad dan Ustadz Anung Alhamad agar dihadirkan dalam suatu proses persidari terbuka untuk umum karena sebelumnya akan dilakukan persidangan secara online dan kemarin sudah ditetapkan oleh Majlis Hakim persidangan secara offline atau secara adil langsung karena itu kita berharap sekali agar Majlis Hakim komitmen dan tidak ada alasan lagi persidangan dilakukan secara online dan selanjutnya kami menghibau kepada seluruh kaum muslimin untuk memberikan dukungan doa dan tentu saja yang berada di sekitar pengadilan negeri Jakarta Timur atau yang bisa menjangkau agar bisa hadir memberikan dukungan kepada beliau dalam sebuah sidang yang terbuka untuk umum besok adalah agenda yang kedua hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 dan setiap agenda sidang selanjutnya akan kami informasikan dalam bentuk informasi-informasi tentang perkembangan persidangan dan juga jadwal sidang berikutnya dan terakhir kami minta agar seluruh stakeholder tidak memberikan labeling karena ini prosesnya masih jalan tidak boleh ada satupun ya yang menyebut gini teroris atau terbuka karena semua ini masih dalam proses hukum hargai proses hukum resources of innocence asesberat juga tidak bersalah sehingga pemberitaan atau media apapun juga kami hibau untuk tidak memberikan label-label atau stigma negatif kepada Ustaz dan ulama kami itu dari saya selanjutnya nanti ada dari Ustaz Tika Jaya perwakilan dari Ormas yang bisa menyampaikan pandangannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Agar Hakim ini benar-benar dibuka mata hatinya oleh Allah SWT, melihat permasalahan dengan jelas. Dan ini satu tuduhan-tuduhan terhadap ulama-ulama kita yang dikatakan tadi oleh Ustaz Ahmad Ghaji Nudin. Tidak ada sedikitpun yang dilakukan oleh buru-buru kita itu melakukan satu kekerasan, satu tindakan yang merugikan negara. Beliau bukan seorang teroris, beliau bukan seorang koruptor, beliau bukan orang yang selalu membuat kegaduhan di bangsa ini. Tapi beliau adalah pendidik yang dengan santun dan budi pekerja yang luar biasa. Dan saya menghimbau, sudahlah semua permainan sandiwara baik Densus, Satgasus, dan lain sebagainya. Sudahlah, masyarakat sudah tahu, rakyat sudah cerdas, rakyat sudah melihat. Dengan terbukanya tragedi Sambo ini, sudah terbuka mata hati daripada rakyat Indonesia, bahwa semua itu adalah rekayasa. Yang asli teroris ada di Papua sana, yang sudah membunuh puluhan daripada prajurit, prajurit TNT dan PORDI, itulah yang harus kita tumpas bersama. Tapi ingat, para ulama-ulama kita ini, dagingnya beracun, darahnya beracun. Siapapun yang mencoba-coba untuk menghakimi, mencoba-coba untuk mengzolimi daripada ulama-ulama kami, maka ingat, mubahalah ulama terus akan berjalan. Terima kasih kepada seluruh Mujahid wal Mujahidah. Ayo kita ramaikan, kita dukung ulama-ulama kita untuk bisa bagaimana kita memberikan satu pelajaran kepada PORDI, tentunya untuk bisa lebih baik lagi di depan. Kalau memang tidak bisa baik, lebih baik ke kondisi dan Republik Indonesia dibubarkan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.